Ini tuh alternatif kalau kalian indikator bensinnya rusak, jadi gak perlu ganti speedometer satu set gitu ya Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja Nah, seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail ya, ini video sangat dadakan guys Karena kenapa? Karena sebenarnya gue gak ada niat untuk bikin konten ini Tapi berhubung menurut gue ini tuh sangat informatif ya, makanya gue langsung bikin nih Nah, jadi kemarin-kemarin itu kan speedo, eh speedo Ampere bensin gue atau indikator bensin gue kan error ya Jadi itu mati, gak naik, gak turun, jadi stuck aja di situ Dan ternyata pas gue lihat itu ada komponen elektroniknya yang rusak Nah, sebentar gue kasih lihat Jadi ini mesin indikator bensin F1JR gue Dan ini kalian bisa lihat Tadi tuh gak begini guys Tadi tuh yang ini tuh namanya resistor ya setau gue Resistor yang sebelah sini tuh masih nyambung Sedangkan resistor yang ini tuh udah buntung ya Udah gak nyangkut gitu Udah lepas dari timahnya gitu Nah, ini kayak gini Dan yang bikin gak nyala adalah Resistor ini tuh udah rusak Jadi walaupun ini ditempelin Tadi udah sempet gue coba Dia tetep gak main ya, ininya Gak muter Jadi ini mati Kemungkinan ya, kemungkinan Tadinya gue pikir Dengan mengganti resistor ini Mesin indikator bensin ini bisa aktif lagi gitu Cuman, gue gak tau ini Resistornya ukurannya berapa Dan tipenya apa Mungkin kalau dateng ke toko komponen elektronik Atau elektrik gitu Kita kasih contohnya Mungkin dia akan kasih tau Yang cocok dan sesuai gitu ya Tapi, berhubung ini udah malem ya guys Terus toko komponen juga ada tutup Dan gue males juga nunggu sampai besok-besok Karena ini tuh berantakan banget loh Udah berantakan banget Jadi, alhasil Gue punya ide Nah, jadi karena Toko komponen elektroniknya itu Tutup kalau malem Jadi gue sempet Apa ya Sempat browsing-browsing Di marketplace gitu Mesin indikator bensin itu ada guys Ada Cuman Gue pikir-pikir itu Akan nunggu waktu yang lama gitu ya Bisa 1-2 hari lah Baru nyampe Sedangkan gue mau Malam ini juga Jadi, dan Seperti yang kalian lihat Gue itu keinget Kalau tetangga gue tuh punya bengkel ya Dia ada bengkel kecil-kecilan gitu Dan dia tuh punya banyak banget Motor Mio ya Banyak Mio yang gak kepake gitu Makanya gue langsung Japri temen gue Tetangga gue itu Dia punya gak speedometer Mio yang Yang bekas dan gak kepake gitu Dan gue Ngincer si mesinnya ya Nah, niatan gue tuh Untuk ngambil mesin Ininya aja nih Sama jarum Indikatornya Karena jarum punya gue itu patah Yang Disininya ini Yang bensinnya itu patah Jadi Gue nanya ke dia Punya gak Dan ternyata ada Ini dia copotin dari motornya Yang gak kepake Dan ini udah gue bongkar Sebenernya ya Jadi Ini udah sempet gue coba dulu Karena Akan malu jadinya Kalau gue bikin video Mudah upload Terus Enggak berhasil gitu ya guys Nah, jadi ini udah gue copot Nuh Ini udah gue copot mesinnya Mesinnya itu sama Sama persis Cuman Yang ngebedain itu Posisinya aja guys Nih sebentar gue kasih liat Oke, ini Sorry banget Kalau emang Berantakan ya Enggak terkonsep Jadi ini tuh Apa adanya lah gitu Nah Ini gue langsung Bandingin aja nih Nah, kalian bisa liat Yang atas punya Event JTR Yang bawah punya Mio Dan Kalau bisa diliat Ini tuh Untuk Speedometernya aja Itu sama Sama persis tuh Ada baut Ada dua baut Sama Ini juga Cuman gak keliatan Tapi yang jelas Spidometer ini pun Bisa dipindahin Guys Dan terus Kalian liat ini Nah, itu Yang event JTR Lubangnya tuh Di atas Dan Punya Mio tuh Di bawah ya Jadi Kayak kebalik gitu loh Nah, kalau Nah, kalau disamain Jadinya kayak gini gitu Nah, jadi perkara itu aja Tapi tenang aja Masih bisa dipasang Cuman Nyesuain si Jarumnya lagi gitu ya Terus Bedanya dimana lagi? Sebentar Gue kasih tau Nah, jadi Ini dia Mesin Ampere bensin Punyanya Mio Dan ini punya Event JTR Nah, kita bisa liat Ini Apa namanya Resistornya tuh beda Ya, tuh beda ya Warnanya beda Dan Feeling gue Kalau ini mau dibenerin sih Resistornya harus ganti Yang kayak gini nih Tuh, yang kayak gini Bisa diganti kayak gini Nah, yang ngebedainnya lagi Walaupun ini PNP Tapi ada bedanya Bedanya tuh di Di bautnya sini ya Di bawahnya sini Kalau ini tuh Bisa dibilang Cewean lah ya Atau Female ya Disini Nah Kalau yang punya Mio Gue takut Jarumnya patah lagi cuy Nah, kalau yang punya Mio tuh Dia punya Baut tanem kayak gini Jadi Harus dihidrat Pake baut 8 Eh, baut berapa ini ya? Baut 6 Nah, jadi kayak gini Gitu Dan Kalau misalkan ditanya Bisa atau enggak Ini bisa guys Karena ini udah gue coba ya Jadi udah Ini videonya langsung Sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat ya Nih Sebentar ya Nah, ini tuh jarumnya punya Yang Mio Terus Yang punya Gue tuh Ini patah Ini patah tuh Sama kan Cuma beda warna aja Tapi gak apa-apa Gak masalah Dan mari kita coba Ini tuh udah gue pasang Urutan kabelnya pun sama Gak ada yang berubah Tinggal sesuaiin aja Kalau di EvanJet Air tuh Kan dia pasangnya gini ya Disini tuh Coklat Hitam Hijau Gitu ya Sama Disini juga Di Simeo juga sama Jadi Bisa dibilang ini tuh PNP ya guys Jadi Ini tuh Apa ya Alternatif Kalau kalian Indikator bensinya rusak Jadi gak perlu Ganti speedometer Satu set gitu ya Jadi kalian bisa Beli Mesinnya aja Kayak gue gini Bisa beli mesinnya Copotan Original Ataupun bisa beli Di marketplace Nanti Kayak ini nih Yang digambar sini ya Untuk harganya Jujur ini Gue disuruh pake aja Kata Kata temen gue Selagi bisa pake aja Cuman gue yang gak enak Cuman Kayaknya nanti Akan gue kasih uang rokok Atau gimana lah ya Tapi Ini bisa Dan Mari Kita lihat Kayak gimana ya Dan Jadi ini Anggap aja Posisinya E nya ada disini Dan F nya ada disini Aduh Kena Senggol Terus kita kontak Ya Perlahan-lahan dia naik Perlahan dia naik Nah Karena Ini punya Yamaha Mio Jadi Sistem kerja Indikator bensinnya itu Sama kayak Yamaha Mio Jadi kalo Contact on Dia baru naik Kalo off Dia turun Nah Gak masalah Menurut gue Ini tuh ya Sedikit beda Dari yang lain aja sih Dan Mengurangi budget juga Ini sangat-sangat Memangkas budget Dan Gue rasa temen-temen semua Bisa ngelakuin Yang apa gue lakuin Saat ini ya Karena cuma Lepas-lepas baut Dan Satu trik lagi Untuk ngelepas Si jarumnya ini Itu jangan ditarik langsung ya Atau Jangan ditarik pake tang Resikonya patah itu Resiko patahnya tinggi Dan Kalo mau buka Si jarumnya Ini masih kita lihat Ini masih Perlahan turun Nah jadi Pokoknya Nanti Indikator bensinnya Milea ini Jadi kayak Yamaha Mio gitu ya Ini indikatornya Punya Mio Terus Pelampungnya juga Punya Mio Jadi Yaudah lah Ini Banyak kanibalannya Lagi tuh Oke Gue kasih trik Gimana cara lepas Si jarumnya ya Supaya Gak gampang patah Oke Nah ini caranya Gampang banget Kalian perlu siapin 2 sendok ya Jadi Kayak gini Gue gak ada tripod nih Jadi Yaudah begini aja Gue ilustrasiinnya Satu tangan aja gitu ya Nah jadi tuh Yang harus kalian Lakuin itu Kayak gini ya Nah jadi kayak gini Kalo kalian mau bongkar Kiri kanan ya Saling berlawanan Terus dicokel ke atas Ngal ditarik Tak Gitu ya Itu biar gak patah Dan gak rusak Si jarumnya Nah ini jarum Speedometernya Mio Nanti gue pasang Di si Melia juga nih Dan ini tuh Untungnya ya Untungnya Speedometernya itu Original Jadi mesin-mesinnya pun Original Oh iya Berhubung ini Speedometer lagi dibuka Gue sekalian Apa ya Kasih lihat aja Lampu Yang ada di Sekitaran Speedometernya nih Nah ini jadi gue pake Lampu strip LED gini Nah ini lagi gini nih Itu murah ya Lampu stripnya Terus disambungin ke Kontak situ ya Pokoknya kita cari Lampu Eh lampu Strum dan masanya gitu Digabungin aja Sama lampu-lampu Indikator atau Lampu Bisa ke Switch RAM juga bisa Pokoknya kita nyari Arus DC nya ya Untuk Lampu strip LED ini ya Nah coba kita nyalain Kayak gini nih Nah Nah ini anyway Kalo bunyi gini Ini tuh Saklar kiri gue KW Jadi Abis dicuci Tuh kayak gini nih Jadi dia bunyi Kayak gini Tapi tolong Diabaikan ya Mari kita fokus Kesini Nah ini kondisi LED stripnya Kayak gini Jadi gue Iseng aja sih Untuk yang Kayak gini Kayak gini tuh Dan ya Kayaknya langsung aja Mau gue Rapihin Langsung gue rapihin Ini Meter Eh mesin Ampere bensinnya Gue mau pasang Cuman Agak sedikit kerepotan Karena disini Dia pake Mur ya Bukan Pake baut ya Kalau Evan Jeter Luan Evan Jeter Kan dia pake baut Dipake obeng Dipasangnya jadi gampang Karena ini pakenya Baut Kayaknya sedikit Susah sih Oke Nanti gue lanjut lagi Kalau Udah kepasang rapi Dan Ya pokoknya Tunggu rapi aja deh Oke Semua Mur udah terpasang Dan Ini gue lem Karena gue takutnya Pada kendor gitu ya Jadi untuk Ya Jaga-jaga aja Jadi semuanya gue lem Supaya Minimal bautnya Gak Lepas lah Atau kabelnya gak copot Waktu Murnya lepas gitu ya Jadi penampakannya Kayak gini Dan warnanya Sana hijau Disini hitam Dan disini coklat Oke Satu lagi Yang ngebedain Yang harus dirubah ya Kalau mau pasang Meter bensin Mio Berikut Jarum-jarumnya ya Nah Disini Jarumnya Mio Tuh dia ada Kayak tahanannya gitu Nih kalian bisa liatnya Nah Nah ini Nah itu Gimana ya Nah biar keliatan Nah Nah tahanannya ini Kalau di Speedometer Mio Kan dia punya tahanan Tuh disini ya Sedangkan Event Jeter Enggak Jadi Ini tuh harus dibuang dulu guys Ininya harus dibuang Jadi biar bisa masuk ke Dalam Punya Event Jeter Oke Itu aja sih yang diubah Gampang banget sih ini Kalian juga bisa lah Mantap Oke guys Supaya Nggak kerja Dua kali atau tiga kali Atau empat kali Ini gue Kalibrasi lagi Si Speedometer Speedometer Si ampere bensinnya ya Indikator bensin Jadi ini pelampungnya Udah gue keluarin Nah ini jadi posisinya Bensin full tank ya Kalau bensin full tank Tadi gue udah tes Kan ini jadi Dia lagi berjalan turun ya Karena Kontaknya on Coba gue kontak Dia full tanknya semana Dan kita akan coba Kalau si pelampungnya itu turun Jarumnya juga ikut turun atau enggak gitu ya Nah udah full tank Sampai mentok Nah dia tuh mentok juga Terus ini gue turunin ya Ininya gue kasih jarak gitu ya Gue kasih jarak nih Semana ya Gue kasih jarak Satu jari deh gini deh Aduh Pokoknya ini gue Gue naikin Kayak gini Dia turun enggak Oke Dia turun guys Jadi Indikator bensinnya Normal 100% Dan Siap pakai Mantap Oke teman-teman Sekarang speedometer gue udah Terpasang rapih semuanya Dan mari kita tes Ini ganggu banget Sumpah nih Aduh Saklar kiri gue emang Error nih Karena KW Nah dia perlahan naik Jadi ini tuh Sistem Meter bensinnya Kayak Yamaha Mio Jadi kalau di kontak Naik Di kontak dimatikan Dia turun Nah jadi videonya Sampai sini teman-teman Jadi Semoga nih teman-teman Yang punya masalah yang sama Kayak gue Yang dimana Meter bensinnya Atau ampere bensinnya mati Itu enggak usah ganti Full set Speedometernya Karena kemungkinan Hanya mesin ininya aja Yang rusak Dan Kalau kalian cari Di online shop pun Ada banyak yang jual Kayak gini Mesinnya Kurang lebih sama Dan itu PNP guys Dan Kalau emang Mau nyari yang copotan Misalkan Yamaha ya Carinya Sesama Yamaha gitu Yang masih Digital Eh digital Yang masih analog juga Mesinnya Oke Jadi Ya Kemungkinan akan sama persis Dan mungkin ada beda-beda Dikit lah Tapi masih bisa Kayak contohnya gue ini Bedanya di kaki bawah Dan nyatanya masih bisa Terpasang dengan baik Dan benar Nah Tekan Yaudah Videonya sampai sini Semoga Teman-teman Bisa terinspirasi Dengan apa yang gue lakuin Saat ini Dan Yang punya masalah yang sama Bisa tiru Yang gue lakuin Ini itu Apa ya Untuk meminimalisir budget ya guys Karena kalau beli satu set Speedometer itu lumayan Walaupun Second juga itu Harganya lumayan Jadi ini memangkas Banyak banget budget ya Kalau kalian beli mesinnya aja Di online shop Mungkin bisa 50 ribuan Atau kalian yang hoki Punya teman baik Kayak gue Mungkin akan dikasih gratis Atau bisa lebih murah Dari harga di online shop ya Dan ini tuh Original ya guys Dan itu Aduh gue senang banget Jadi terima kasih buat Ini buat tetangga gue Yang udah Mau gue repotin ya Untuk nyari spare part copotan Yaudah Jadi videonya sampai sini guys Semoga Membantu teman-teman Sekali lagi Terima kasih semuanya God bless you all Bye-bye Sampai jumpa